Pencopotan Baliho merupakan hal yang biasa terjadi di Ibu Kota. Baliho tanpa izin atau menyalahi peraturan kerap dicopot Satpol PP secara rutin. Namun khusus Baliho Habib Rizik, pencopotan dilakukan personil TNI atas Perintah Panglima Kodam Jaya. Mengapa demikian? Berikut laporan khas redaksi. Tidak ada yang istimewa dalam pencopotan Baliho di Ibu Kota. Setiap bulan Baliho tanpa izin atau habis izin pasangnya memang kerap dicopot Satpol PP DKI Jakarta. Namun khusus Baliho Habib Rizik, Pangdam Jaya langsung turun tangan memberi perintah pencopotan. Baliho dicopot karena dinilai memprovokasi dan melanggar hukum. Dengan kekuatan 500 personil gabungan terdiri dari unsur Kodam Jaya, Polri dan Satpol PP, semua Baliho tanpa izin langsung dibersihkan. Kendaraan taktis juga diturunkan untuk pengamanan beserta puluhan motor yang dikendarai petugas TNI dan Brimopoli. Tidak hanya di Jakarta, pencopotan Baliho juga terjadi di kecamatan Ilir Barat, Dua Palembang. Pencopotan Baliho setinggi 2 meter dilakukan petugas gabungan Satpol PP dan kepolisian. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mendukung tindakan Pangdam Jaya terkait pencopotan Baliho. Pencopotan merupakan pencegahan dini terhadap upaya menimbulkan kerumunan. Itu melanggar perda, memasang sepanduk itu ada aturannya, harus ada izinnya dan harus bayar pajak. Itu yang saya katakan dengan pencegahan keras, preventive strike. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria juga merespon penurunan Baliho bergambar Habib Rizik. Riza mengaku Satpol PP DKI selama ini sudah melakukan penertiban. Secara rutin yang namanya Satpol PP itu membantu menetipkan panduk Baliho, bendera, termasuk atribut partai juga yang sudah tidak sesuai, itu pasti diturunkan. Jadi sudah jadi kewajiban Satpol PP menjaga ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban. Pasca pencopotan, Ormas FPI melalui kuasa hukumnya mempertanyakan keterlibatan TNI dalam pencopotan Baliho, Habib Rizik. Saya mau menanggapi terkait dengan wawenang dari Satpol PP ini, seperti itu. Artinya jika TNI memang sudah mengambil tugas ini, terkait Baliho ini, gitu kan. Ya, masyarakat itu saya yakin minta keadilan juga, kan. Ya, kantor staf presiden menepis pencopotan Baliho sebagai dunia fungsi TNI. KSP membeberkan ada operasi militer selain perang sesuai Undang-Undang nomor 34 tentang TNI. Akhirnya tidak ya, karena TNI menurut Undang-Undang nomor 34, 2004 itu, salah satu operasi militer selain perang adalah membantu tugas menter daerah. Dan ini sudah dikuatkan oleh Kasatpol PP DKI Jakarta, bahwa mereka dalam menanggap tugas, ya, itu dibantu oleh TNI Polri. Jadi menurunkan Baliho itu, saya kira bukan melanggar topoksi, tapi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur TNI. Ada pun persyaratan untuk memasang reklame ataupun Baliho, diatur dalam peraturan daerah masing-masing wilayah. Seperti di DKI Jakarta, tercantum dalam perda DKI nomor 9 tahun 2014. Sementara untuk biaya dari pemasangan reklame ataupun Baliho, dan juga pajaknya itu bisa bervariasi harganya antara puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung beberapa hal. Seperti ada lokasi pemasangan, kemudian lama pemasangan, dan juga besaran Baliho ataupun reklame tersebut. Pemprov DKI Jakarta mencatat, pemasangan Baliho dan reklame akan dikenakan pajak 25% dari nilai sewa, sementara pajak harus dibayarkan ke Bapenda DKI Jakarta. Rian Fernando, Niko Riano, Jakarta.